Hai teman-teman, selamat datang di channel youtube Zodiac ID. Di ramalan Zodiac Mingguan kali ini, kami mencoba memberikan prediksi mingguan tertanggal-tanggal 7 Agustus hingga tanggal 14 Agustus tahun 2018. Jangan khawatir, ramalan Zodiac di saluran ini sudah dipastikan yang paling akurat dan lengkap, dan juga bisa dibuktikan. Mari kita mulai dari prediksi Zodiac yang pertama. Ramalan Aries Minggu ini, tanggal 6 Agustus, tanggal 13 Agustus tahun 2018. Ramalan umum, sedikit meluangkan waktu bersama keluarga. Jadikan hari-hari ini kali ini untuk berkumpul bersama keluarga. Jangan sibuk membuat janji dengan keluarga tapi tak pernah menepatinya. Perbaiki, lagi sikap kamu, keluarga sangat membutuhkan kamu saat ini. Tetap jadi pribadi yang ramah, percaya diri dan sabar untuk orang-orang di sekitar. Hindari makanan yang berlemak, berat badan kamu saat ini nampaknya telah bertambah. Pilih program diet yang tepat dan tidak berdampak buruk buat kesehatan. Ramalan cinta Aries, ramalan single, hidup memang pilihan, ada saatnya semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada, waktu tepat untuk kamu dan pilihan Tuhan buat bersatu. Kalaupun dia bukan pilihan Tuhan buatmu saat ini, cobalah untuk lebih bersabar lagi. Belajarlah untuk tidak berharap terlalu tinggi. Aries, berpasangan, hidup memang penuh kejutan. Akhirnya, dia memberikan kejutan ini padamu setelah cukup lama kamu menunggunya. Dia juga mulai memperbaiki sikapnya dan lebih perhatian lagi ke kamu. Dia kini bahkan, lebih pengertian. Sabarmu selama ini yang membuat hatinya perlahan lulu dan mantap bahwa kamulah yang terbaik buatnya. Keuangan Aries, berharap semua masalah pekerjaan dapat berakhir dengan baik. Kendalikan emosi kamu. Semua pekerjaan, dapat diselesaikan dengan baik jika kamu senantiasa tenang, teliti dan tidak gegabu. Ada banyak proyek, ada banyak yang harus dikerjaan. Kamu harus lebih kuat dari sebelumnya. Keuangan minggu ini, cukup lumayan. Akhir minggu ada sedikit dana masuk untuk keperluan sehari-hari kamu. Jika kamu punya cita-cita besar, ini juga saat yang tepat untuk mewujudkan cita-cita kamu dengan uang yang kamu. Pegang saat ini, Ramalan Zodiac Taurus. Ramalan Umum, jangan sampai kesibukan kamu menyenangkan orang lain membuat kamu lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Sudah saatnya untuk memanjakan dirimu. Kamu butuh istirahat dan mengembalikan energi, yang selama ini telah terkuras. Untukmu yang sedang melakukan diet, jangan menyiksa diri dengan diet ketat. Kamu harus perhatikan kesehatan pencernaan. Hindari kopi dan minuman bersoda untuk beberapa waktu ke depan. Ramalan Cinta Taurus Taurus single, tidak ada salahnya menerima tawaran makan atau keluar bersama si dia. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk bertemu belahan jiwa yang tepat. Kalaupun kamu, akhirnya tidak nyaman dengannya. Tidak apa-apa, setidaknya kali ini kamu bisa belajar mengenal lebih dekat orang baru dan lupa pada mantan meski hanya sejenak saja. Taurus berpasangan, tidak perlu ngambek untuk hal yang tidak penting. Atur emosi kamu jangan sampai merugikan orang lain. Jangan bertengkar untuk hal yang tidak terlalu penting. Kamu harus lebih dewasa. Selama ini si dia sudah terlalu baik. Jangan sia-siakan hubungan ini hanya karena sikap egois dan kekanak-kanakan kamu. Keuangan Taurus Selesaikan pekerjaan kamu dengan tepat waktu. Jangan sampai kamu bekerja dua kali. Teliti semua pekerjaan sebelum memutuskan untuk berganti ke proyek yang lain. Kalau saat ini ada tawaran kerja baru, tidak ada salahnya buat mencoba. Nampaknya kamu sudah bosan bekerja di tempat yang lama. Meski sedang, banyak uang jangan boros beli barang sesuai dengan kebutuhan bukan hanya keinginan kamu saja. Pastikan untuk menabung sesuai dengan rencana. Kalau kamu harus sangat berhemat, lakukan ini semua demi kebaikan. Kamu sendiri di masa depan. Ramalan Zodiac Gemini Ramalan umum Sedang merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitar kamu. Keadaan yang tidak nyaman membuat kamu mudah galau. Jangan menutup diri dan banyak diam. Kamu harus lebih ramah ke sekitar. Buat keadaan yang kurang nyaman ini agar kembali nyaman seperti semula. Stres membuat kondisi kesehatan menurun. Milikilah istirahat cukup. Pastikan buat makan tepat waktu. Dan jangan menunda-nunda untuk minum obat. Ramalan cinta Gemini single Memiliki pasangan memang menyenangkan dan ada yang memperhatikan. Tetapi bukan berarti status singlemu membuat kamu tidak pantas untuk berbahagia. Nikmati statusmu Saat ini, terus perbaiki diri dan temukan sosok yang benar-benar tepat untukmu. Sosok yang mau menerima kurang lebihmu dengan tulus. Gemini berpasangan Tak ada salahnya kamu membandingkan hubungan kamu dan Pasangan saat ini dengan hubungan orang lain apalagi mantan. Cobalah untuk lebih memahami dan mengerti apa yang dimau pasangan. Kebanyakan pria tak mau ditekan apalagi dipaksa. Percayalah, suatu saat nanti Pasangan kamu saat ini akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Keuangan gemini Banyak pekerjaan yang terbengkalai Bukan karena kamu tidak mampu. Tetapi karena kamu tidak membuat prioritas pekerjaan mana yang harus kamu. Segera selesaikan Perbaiki lagi kinerja kamu. Jangan sampai atasan marah atau memberi peringatan. Belanja bulanan memang menghabiskan banyak dana. Jeli memilih diskon penting untuk menghemat uang belanja kamu, tak ada. Salahnya buat berburu diskon. Cari tahu juga minimarket atau swalayan yang memberi diskon menarik. Beli juga segala sesuatu yang sedang kamu butuhkan. Bukan yang hanya kamu inginkan. Ramalan Zodiac Cancer Ramalan Umum Ubah kebiasaan kamu menjadi lebih baik. Jangan sampai kebiasaan malas kamu merusak segalanya. Disiplinlah menggunakan waktu. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal dan miliki pola hidup yang sehat akan membuatmu merasa. Makin nyaman dalam menjalani hidup. Jikapun ada beberapa masalah yang menerpa kamu di minggu ini, kamu selalu bisa melewatinya dengan baik. Untuk kesehatan, jangan abaikan aktivitas sikat gigi. Jangan abaikan pulau untuk mandi tepat waktu. Ramalan Cinta Kanser yang single Tidak mudah memang menjadi single. Ada saja cibiran dan komentar yang tidak jarang akan membuat sakit hati. Untungnya kamu adalah orang yang sabar dan selalu bisa menerima keadaan dengan baik. Tenang saja, sikapmu inilah yang sebentar lagi membuat seseorang terpesona dan jatuh hati padamu. Kanser berpasangan Segalanya terasa indah saat berada. Di dekatnya, kamu merasa nyaman meski hubungan kalian terpisah jarak. Komunikasi tetap terjaga, dan kalian cukup dewasa untuk menjalani LDR. Sidiya adalah sosok yang terpercaya, polos dan membuatmu terus. Jatuh cinta setiap harinya. Keuangan kanser Semua rencana pekerjaan kamu seminggu ini sudah tersusun rapi. Saatnya kamu untuk disiplin menjalankannya. Kamu pun bekerja dengan semangat berapi-api. Rekan kerja juga selalu bisa membuatmu Merasa nyaman di tempat kerja. Kamu tidak perlu khawatir dengan keuangan kamu minggu ini. Minggu ini kamu akan mendapat pendapatan yang tidak terduga. Sisikan sebagian pendapatan kamu untuk tabungan. Jangan, lupa juga untuk bersedekah. Nampaknya kamu sudah lama melupakan sedekah. Ramalan Leo Minggu ini Ramalan Umum Ikuti kata hati, sesekali keluar dari aturan yang membatasimu. Membebaskan keinginan hati terkadang perlu. Berpikir yang tidak, biasa perlu untuk mengembangkan pikiran kamu. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena ini hanya akan membuat kamu semakin terluka dan kecewa nantinya. Penyakit kamu-kamu Lagi, minum obat sesuai anjuran dokter. Miliki juga istirahat cukup dan jangan terlalu memaksa untuk beraktifitas berat. Ramalan Cinta Leo yang single Tidak perlu galau ketika mendengar kabar dia sudah memiliki pasangan. Hidup terlalu singkat hanya untuk memikirkan dia yang memang tidak ditakdirkan untuk kamu. Jangan pernah menyesal dengan keputusan yang telah kamu ambil beberapa waktu lalu. Percaya saja, kamu pun akan Segera menemukan penggantinya seperti dia menemukan penggantimu. Leo berpasangan Cari waktu yang tepat saat ingin membicarakan hal yang penting dengannya. Jangan sampai hal sepele merusak kebersamaan kalian berdua. Bicarakan apa yang kamu anggap penting dengan hati-hati dan jangan menyakiti perasaannya. Dia terlalu sensitif. Meski begitu, dia adalah sosok yang cerdas dan tegas. Keuangan Leo Di tempat kerja kamu yang sekarang mungkin tidak memberi gaji besar. Namun, rekan kerja dan atasan yang ramah telah membuat mereka seperti keluarga sendiri. Suasana kerja seperti inilah yang membuatmu betah di tempat ini. Namun jika kamu menerima tawaran kerja yang lebih baik, tidak ada salahnya untuk mencoba menerimanya. Mulailah untuk berinvestasi. Kamu bisa berinvestasi pada perhiasan. Investasi akan menuntutmu lebih hemat dan pandai dalam menyimpan uang dalam bentuk barang. Ramalan Zodiac Virgo Ramalan Umum Ketika kamu mengemukakan kritik secara terbuka itu artinya kamu siap menerima kritik juga. Tidak jarang hal ini akan menimbulkan konflik antara kamu dan teman. Mempertahankan pendapat. Boleh saja. Tapi kamu juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Belum tentu apa yang kamu anggap baik ternyata benar dan tepat. Untuk kesehatan. Kurangi kebiasaan kamu mendengarkan musik melalui airphone. Mendengarkan musik dari airphone berjam-jam dapat mengganggu kesehatan telinga kamu. Ramalan Cinta Virgo yang singel. Dia teman ngobrol yang menyenangkan. Hari-hari tidak pernah membosankan saat bersama dia. Tapi, jika masih ragu-ragu dan tidak ingin memulai hubungan baru. Jangan memberi harapan padanya padahal hatimu bukan untuknya. Virgo berpasangan. Jangan karena alasan cinta kamu jadi ragu untuk menghargai diri kamu sendiri. Wajar jika kamu mencintai dia, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki kebebasan. Dia yang terlalu mengekang kamu hanya akan membuatmu kecewa dan terluka. Jika ada yang membuatmu tidak nyaman darinya, ungkapkan. Keuangan Virgo. Pelajari prosedur, dengan baik di kantor baru. Jangan segan bertanya jika memang ada yang kurang kamu pahami. Bertanya tidak akan membuat kamu menjadi bodoh. Berpura-pura tahu hanya akan menyesatkanmu dan membuat semuanya. Bertambah berantakan, minggu ini banyak pemasukan sayangnya juga banyak pengeluaran penting yang harus kamu lakukan. Sudah saatnya untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik dan bijak. Jangan bergaya di atas kemampuan. Kamu, bergayalah sesuai isi dompet dan pendapatan. Ramalan Zodiac Libra. Ramalan Umum Libra. Terlalu lama memendam emosi dan perasaan bikin dada terasa sesak. Dalam hati yang terdalam sebenarnya kamu menyimpan luka yang teramat. Menyakitkan. Tak perlu menyembunyikan luka tersebut. Kamu harus berani jujur dengan keadaan kamu. Jangan menyakiti dirimu sendiri hanya karena ingin dianggap kuat, dianggap sempurna. Apalagi dianggap kamu telah memiliki segalanya. Orang-orang di sekitar kamu tahu kamu itu seperti apa. Jaga lagi kesehatan. Miliki pola hidup terbaik. Minum dan tidur cukup setiap harinya. Ramalan Cinta. Single. Menolak seseorang memang tidak mudah. Tapi keputusan ini bisa jauh lebih baik daripada harus memaksakan perasaanmu sendiri. Memang, saat ini kamu terlalu kasihan untuk menyakiti hatinya. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan perasaannya di masa depan. Jangan buat ia semakin sakit suatu saat nanti hanya karena saat ini kamu tak ingin menyakitinya. Koa plek. Perilakunya agak berbeda dari biasanya. Namun, jangan berperasangka buruk dulu. Ada saatnya buat, dia untuk sendiri dulu. Dia adalah orang yang tegas dan tak mau bertele-tele mengenai banyak hal. Cobalah untuk lebih pengertian lagi padanya. Tak ada salahnya pula jika kamu harus mengalah. Dulu saat ini, keuangan, minggu yang melelahkan. Jangan terlalu tinggi berekspektasi berlebihan terhadap keputusan yang dibuat atasan kamu. Meski begitu, segala pekerjaan yang dibebankan ke kamu nampaknya membuatmu semakin kuat dan tegar. Keuangan kamu minggu ini cukup aman. Tidak ada salah yang mengajak ngopi dan makan enak bersama teman. Irit boleh, tapi jangan juga terlalu pelit. Sesekali, kamu pun perlu memberi sesuatu yang lebih untuk dirimu sendiri. Ramalan Scorpio, Ramalan Umum, ikuti kata hati kamu. Jangan mudah menyerah pada keadaan. Saat ini memang masa yang sulit bagimu. Ingat lagi bahwa ini adalah sesuatu yang telah kamu putuskan dan kamu pikir secara matang sebelumnya. Jalani saja semuanya dulu. Tetap hati-hati, waspada dan jangan mudah goyah. Percayalah, orang-orang di sekitar kamu begitu mendukungmu. Mengenai kesehatan, ada baiknya. Untuk lebih banyak makan, tubuh kamu sudah terlalu lemah. Berat badan juga terus menurun. Kalau bukan kamu sendiri yang peduli dengan kesehatan kamu, siapa lagi yang akan peduli? Ramalan Cinta, Scorpio Singel, mencoba berkumpul bersama orang-orang baru, bertemu dengan orang baru membuat hidup kamu lebih berwarna. Kamu juga menemukan sosok yang membuat hatimu berdebar. Jangan buru-buru menganggap hal ini sebagai cinta. Ingat, bahwa kamu masih ada rasa dengan seseorang yang terpisah jarak dan waktu denganmu. Jangan membuat hatinya kecewa. Belajarlah setia dan jujur darinya. Scorpio berpasangan. Sikapnya minggu ini membuat kamu bertanya-tanya. Daripada serba tidak enak lebih baik sampaikan perasaan kamu. Saling diam satu sama lain hanya akan membuat hubungan tidak lagi sehat. Ini juga rentan menjadikan hubungan kalian terputus di tengah. Jalan. Sayang sekali jika kalian harus putus. Keuangan Scorpio, bisnis yang baru dibangun butuh penanganan yang lebih serius. Lebih banyak energi dan pikiran yang harus difokuskan. Menekuni pekerjaan sambil membangun bisnis memang tak mudah. Tapi tak ada salahnya buat terus belajar. Kamu akan menuai kesuksesan di keduanya selama kamu tetap semangat dan tak gampang menyerah. Untuk keuangan, sabar dulu ya dengan sisa. Pemasukan yang ada. Kamu harus lebih berhemat dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Ramalan Sagittarius. Ramalan umum. Jangan takut dalam mengambil keputusan. Belajar untuk saling memahami akan membuat kamu merasa lebih peka. Kendalikan. Diri kamu tidak perlu melakukan hal secara tergesa-gesa. Pekan ini adalah beberapa hal yang bakal membuat kecewa. Hadapi itu semua dengan tenang dan jangan mudah terlihat rapuh di hadapan orang. Lain. Semakin kamu terlihat rapuh. Semakin mudah bagi orang yang tidak menyukaimu untuk menjatuhkanmu. Mengenai kesehatan. Hindari minum es karena ini akan membuat flu dan batuk kamu-kamu. Pastikan makanan yang kamu makan sehat dan bersih. Ramalan cinta Sagittarius. Sagittarius Singel. Kamu mendapat kepercayaan dari orang terdekat kamu. Jangan menyerah pada keadaan semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Ada seseorang yang membuat hatimu berdebar-debar. Tapi di sisi lain, kamu harus sesegera mungkin mundur karena sahabat kamu juga ada rasa padanya. Cinta bisa dicari lagi. Kepercayaan sahabat akan sangat sulit untuk kembali. Ditemui. Sagittarius berpasangan. Minggu yang penuh cinta dan harapan baru. Pertengkaran kecil akhirnya dapat kamu atasi bersama. Kalian pun kini sudah semakin dewasa dan berpikir dengan lebih tenang. Jika memang, sudah sama-sama klik dan yakin buat melangkah kehubungan yang lebih serius, ini adalah waktu yang tepat. Keuangan Sagittarius. Tidak semua orang dapat berpikir cepat sama seperti kamu. Maka hargai setiap usaha. Orang lain. Jangan mudah menilai kinerja rekan kerja buruk. Tanpa kamu sadari. Mereka bisa jadi bekerja lebih baik dari kamu meski mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka. Keuangan kamu minggu ini cukup baik. Kamu boleh tersenyum dengan isi dompet kamu minggu ini. Berbagi ke orang yang membutuhkan atau sekedar makan di luar dengan sahabat dan teman. Bisalah kamu lakukan di akhir pekan ini. Ramalan Capricorn. Ramalan umum. Belajar untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kegembiraan akan menghampiri kamu. Meski sedang sangat bahagia. Jangan biarkan dirimu lalai dalam kebahagiaan ini. Ramalan Cinta Capricorn. Capricorn Singel. Kamu berhak menentukan pilihan. Menolaknya bukan. Berarti kamu terlalu pemilih. Kamu hanya belum merasa puas dengan kehidupan kamu saat ini. Ikuti kata hati kamu. Jangan menerimanya hanya karena kamu kasihan padanya. Kasihan tidak akan membuat semuanya. Baik-baik saja dan membuat kamu maupun bahagia ke depannya. Capricorn berpasangan. Sampaikan keinginan dan tujuan kamu menjalani hubungan ini. Jika memang apa yang kamu harapkan dari hubungan ini tidak sejalan. Dengannya, segera ambil keputusan. Kamu bisa memutuskan untuk tetap bertahan atau menyudahinya. Minta saran orang terdekat seperti sahabat atau ibu mengenai kelanjutan hubungan kamu dan pasangan. Keuangan Capricorn. Selesaikan deadline semampu kamu. Jangan memaksa jika memang tidak mampu untuk menyelesaikan. Kamu juga butuh istirahat. Bekerja terlalu keras dan memaksakan diri hanya akan membuat fisikmu tumbang. Ini justru akan membuat pekerjaanmu semakin menumpuk. Dan bikin stres. Sedang ada masalah keuangan. Meminta bantuan kepada sahabat dan keluarga jauh lebih baik. Tidak apa meminta bantuan dulu daripada harus hidup serba kekurangan. Kondisi ini bisa menjadi pelajaran agar kamu lebih teliti dalam mengelola keuangan. Ramalan Aquarius. Ramalan Umum. Jangan segan untuk bertanya tentang hal yang tidak kamu ketahui. Segala hal memang perlu kamu sampaikan. Perbanyak komunikasi dengan sahabat. Lama baik sahabat di sekolah atau di perguruan tinggi. Tidak ada salahnya pula untuk menjalin komunikasi lagi dengan rekan kerja di tempat yang dulu. Semakin banyak orang yang berkomunikasi denganmu. Semakin banyak pengetahuan baru yang kamu dapatkan. Mengenai kesehatan, diet tanpa olahraga sama saja sia-sia. Jangan lewatkan pula untuk minum air putih cukup setiap harinya. Ramalan Cinta Aquarius. Aquarius Single. Makek Sure. With Your Failing. Tidak ada salahnya kamu mencoba untuk lebih memahami dia. Jangan ragu bertanya. Mengetahui apa yang kamu tanyakan tidak akan mengubah apapun. Perkenalan memang butuh komunikasi yang Intens. Sekedar percaya dan saling jujur saja tidak cukup. Kalian harus lebih memahami satu sama lain dengan komunikasi yang lancar. Aquarius berpasangan. Pertengkaran kamu dengan si dia sedikit mengganggu hubungan. Kalian, bersikap wajar dan jangan terlalu egois. Dia yang terlalu kamu kekang hanya akan merasa tidak nyaman. Jika sudah gini, putus bisa menjadi akhir dari kisah asmara kamu dan pasangan. Keuangan, Aquarius. Hadapi masalah di kantor dengan lebih tenang. Jangan takut menghadapi masalah pekerjaan yang sedang kamu hadapi. Rekan kerja yang membuat mood kurang nyaman tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Kalau kamu tidak salah, kenapa harus berpusing-pusing memikirkan hal tersebut. Untuk keuangan nampaknya mulai menemukan kendala. Harus lebih hemat dan tekan semaksimal mungkin pengeluaran kamu. Ingat, ada pengeluaran cukup besar di pekan mendatang. Kamu harus lebih pandai mengatur keuangan. Ramalan Pisces. Ramalan Umum. Beberapa hal membuat kamu merasa jenuh dengan segala rutinitas. Cobalah untuk menikmati waktu sendiri dulu. Kalau memang sudah terlalu sering menyendiri, berkumpulah dengan keluarga atau sahabat yang memang mampu memperbaiki moodmu dan mendukungmu di semua keadaan. Rencanakan liburan juga agar kamu lebih bahagia. Perbanyak konsumsi vitamin C, untuk sementara hindari makanan yang terlalu berlemak dan terlalu pedas. Ramalan Cinta Pisces. Pisces single. Meskipun hubungan yang dia tawarkan sangat menarik bukan berarti kamu mengabaikan kata hati kamu. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia. Jangan terlalu mudah pula pada bujuk rayunya. Mengenalnya butuh waktu yang cukup lama agar kamu benar-benar tahu bagaimana isi hatinya. Pisces berpasangan. Masih ada harapan untuk lebih mengenal keluarga besarnya. Jangan menyiakan. Harapannya, semua yang kamu inginkan pada akhirnya pasti akan terwujud. Selain pekan yang baik, ini juga bulan yang baik. Jangan lagi takut untuk mengenalkan diri kamu ke orang tua pasangan. Pun sebaliknya, jangan lagi ragu untuk membawa pasangan ke rumah orang tua dan membuat mereka lebih dekat satu sama lain. Keuangan Pisces. Sedang sibuk memilih dua pekerjaan. Pilih sesuai dengan hati. Murani. Jangan selalu menuruti gungsi. Sesekali hati perlu dimenangkan. Pilih pekerjaan yang paling membuatnya nyaman dan sesuai pasion. Meski sedang banyak uang, sebaiknya tidak terlalu memaksakan kehendak untuk membeli barang. Uang tidak kamu butuhkan. Ada pengeluaran cukup besar yang menanti di depan mata. Prioritaskan itu dulu. Sekian prediksi mingguan untuk 12 Zodiac. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.